Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فآخر ما قرأنا هو الكلام عن استغلال حياة العلماء استغلال حياة العلماء والانتفاع من علومهم وحضور مجالسهم قبل أن يأتي أمر الله قبل أن يأتي أمر الله ثم ذكر المؤلف حديثا عبد الله بن عمر من عاصر رضي الله عنه إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور العباد ولكن يقبض العلماء بقبض العلماء ثم ذكر المؤلف سلام الإمام الذهبي رحمه الله سلام الإمام الذهبي رحمه الله في ترجمة لإسحاق قال فمثل هؤلاء الثلاثة لما ماتوا أجمعهم في سنة واحدة قال فمثل هؤلاء الثلاثة إذا خلت منهم مدينة في عام واحد فقد بان عليها النقص بان على هذه البلدة النقص لأنهم قد فقدوا ثلاثة أعلام في زمن واحد اللهم ستعان الحمدلله telah kita baca di pertemuan terakhir yang mana kesimpulannya adalah memanfaatkan adanya ulama di sekeliling kita karena dengan meninggalnya mereka maka akan terangkat ilmu setelah itu belum sebutkan hadith bahawa Allah سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى mencabut ilmu itu langsung dari dadah tapi Allah mencabut ilmu ini dengan mewafatkan para ulama dan beliau menyenukil kalamnya Al-Imam Az-Zahabi terkait dengan meninggalnya ulama di masa beliau dikatakan ketika menyebutkan terjemah biografinya Ishaq ibn al-Furat kata bahwa seperti tiga orang yang meninggal ini dalam satu waktu jika satu kota kosong dari mereka maka sungguh telah nampak kekurangan sungguh telah nampak kurang kekurangnya 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 su情-urda kekurangnya yang berakhir lakukan ob splits mengingungi ilmi양 ket Không men meer tempih kekurangnya atau si dan kemudian lanjutannya kata beliau, sungguh adanya seorang alim itu merupakan kehidupan terhadap hati sebelum hidupnya badan dan kehidupnya hati itu lebih besar daripada hidupnya badan Allah subhanahu wa ta'ala merahmati syakulissalam ketika beliau berkata risalah adanya rasul itu termasuk perkara yang darurat terhadap hamba adanya rasul itu adalah perkara yang darurat terhadap seorang hamba karena mereka membutuhkannya harus dari mereka dan kebutuhan mereka manusia kepada risalah itu lebih daripada kebutuhan mereka kepada segala sesuatu kenapa? karena risalah dunia wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala itu merupakan ruhnya alam semesta ini dia adalah cahayanya alam semesta dia adalah hidupnya alam semesta ini maka maka kebaikan kebaikan alam yang manakah kalau tidak ada ruhnya kalau tidak ada kehidupannya kalau tidak ada cahayanya dunia akan gelap dunia ini dilaknak kecuali dunia yang terbit padanya matahari ke rasulan artinya ada ilmu dan ini kata syaith nampak ini nampak sekali kamu bisa melihat suatu daerah yang hidup tanpa ada ilmu mereka melakukan maksiat semaunya tidak ada cahaya ilmu memang ni'mat dia merasakan dia bisa melakukan apa saja dengan badannya tapi itu akan cepat hilangnya karena mereka tidak punya cahaya ilmu mereka tidak ada cahaya ilmu yang tersebar di dalamnya فالرسالة حياة حياة للقلوب فالرسالة حياة للقلوب كما أن الطعام والشراب حياة للأبد إذن القلب له غذاء البطن لها غذاء والقلب له غذاء آخر له غذاء آخر وهي الرسالة قال وَشَتَّانَ مَا بَيْنَ مَوْتِ الْقُلُوبِ وَمَوْتِ الْأَبْدَانِ موت الأبدان أهوا بكثير من موت القلوب ولو كان حيا يمشي على رجليه لكن قد مات قلبه حرم من الخير ما يحرم قال إذن فهذه الحلقات وأولئك المشايخ الذين حصلوا علما وأفنوا أوقاتهم في التحصيل ثم فتحوا صدورهم قبل بيوتهم من نشر هذا العلم يجب علينا أن نستغل وجودهم وأن نشمر ونبادر إلى حضور حلقات دروسهم قبل أن نفقدهم كما فقدنا بعضهم نقل السمعان أبيات طيبة عن عبد الله الشافعي المراغي يحكي حكاية من فرط يحكي حكاية من فرط في حلقات العلم وأن من استبدل هذه الحلقات بمجالس أخرى فقد استبدل الذي هو أدنى بالذي هو خير يقول إذا رأيت شباب الحي قد نشأوا لا ينقلون قلال الحبر والورقا يقول إذا رأيت الشباب في الحي نشأوا وتشبوا وهم لا ينقلون الحبر الدواه قديما كانوا ناس يكتبون في الريش فيحتاج حينئذ أن يغمس هذه الريشة اغطرفها بعلبة فيها الحبر هذه الدواه يقول إذا رأيت الشباب في سن الشباب وهم لا يحملون الكتب ولا يحملون هذه العبوات من الحبر ولا تراهم لدى الأشياخ في حلق لا يحضرون المجالس مجالس الشيوخ حلقات العلم لا ولا تراهم لدى الأشياخ في حلق يعون من صالح الأخبار ما اتسقا يعون بمعنى يفهمون من صالح الأخبار ما اتسقا من تضم الكتاب والسنة فدعهم عنك واعلم أنهم همج رعاء قد بدلوا بعلو الهمة الحمق هذا أحمق لا يتصرف التصرف السليم لم يوفق إلى الأمر الصحيح لأنه فرط في حلقات العلم وهي أعظم المجالس وخير المجالس نعم لا شك أن الذي استبدل مجالس العلم والخير والذكر بمجالس السوء وفضول الكلام قد تشبه بالحمق إن لم يكن منهم مَا بَيْنَ مَاوْتِ الْقُلُوب وَمَوْتِ الْأَبْدَان بدى antara matinya hati dan matinya badan بدى antara matinya hati dan matinya badan iya kalau begitu kata beliau حلقو-حلقو ini para masyek yang mereka telah mendapatkan ilmu dan mereka telah habiskan waktu mereka dalam mendapatkan ilmu sungguh mereka telah membuka dada mereka sebelum mereka membuka rumahnya jadi orang yang mendapatkan ilmu itu dia membuka dadanya sebelum dia buka rumahnya itu untuk melayani kita dengan makanan dan minumannya mereka telah membuka rumahnya hatinya untuk memberikan kita ilmu لِنَشْرِ دُرُوثِ لِنَشْرِ هَذَا الْعِلْمِ untuk menyebarkan ilmu ini wajib bagi kita kata beliau untuk memanfaatkan adanya mereka wajib bagi kita untuk memanfaatkan adanya ulama menggunakan masa hidupnya mereka tidak boleh kita lalik وَأَنَّاسْتَمِرْ وَأَنُسَمِّرْ dan wajib kita untuk berlomba-lomba wanubadir dan bersegera untuk hadir ke halako-halako pelajaran mereka sebelum kita kehilangan mereka sebagaimana sebagian ulama telah ya hilang dari kita telah dinukil oleh Al-Imam As-Sama'ani Rahmahullah baik syair yang sangat bagus dari Abdullah As-Syafi'i Al-Muragi menghikayatkan sebuah hikayat orang yang lalai dari majlis ilmu dan siapa yang mengganti majlis ilmu dengan majlis yang lain dia mengganti majlis ilmu dengan mendatangi majlis-majlis lain sungguh dia telah mengganti dengan adanya billadi huwa khair dia mengganti sesuatu yang lebih baik dengan yang lebih rendah orang yang mengganti majlis ilmu dengan majlis yang lain dia telah mengganti yang lebih baik dengan yang lebih rendah dia berkata jika kamu melihat seorang anak muda suatu daerah dia telah tumbuh besar tapi dia tidak membawa kolal al-habar wal-warako dia tidak membawa tempatnya tinta dan kertas dimaklumi kata Sheikh dulu orang kalau mau menulis pakai bulu yang mana ini nanti ini bulu ini dia celupkan di tempatnya tinta di wadahnya tinta kemudian dia pakai apa? menulis itu makna kolal al-habar dia tidak membawa wadahnya tempatnya tinta dan tidak membawa kertas mereka kalian juga tidak melihat mereka di majlis para masyekh di hilang dalam halako-halako masyekh ya'una min salihil akhbar matasako ya mereka hanya mencari-cari berita-berita bagus apa yang di ya ikutkan yang disebutkan pada ahum angka wa'alam annahum hamaj tinggalkan orang seperti itu ada muda yang seperti itu tinggalkan ya dan ketahuilah mereka adalah orang yang bodoh mereka telah mengganti sesuatu yang tinggi dengan al-humqah dengan kebodohan dengan kebodohan mereka mengganti majlis ilmu mereka tidak sibukkan masa mudanya untuk mendatangi halako para ulama ya mereka suka hanya perhatian terhadap berita-berita yang terdisebarkan tidak diragukan tidak diragukan kata beliau na'am betul tidak diragukan bahwa orang yang mengganti majlis ilmu majlis kebaikan majlis dikir dengan majlis su' dan hanya ucapan-ucapan yang tidak bermanfaat sungguh dia telah mirip dengan orang yang bodoh kalau memang dia bukan darinya kalau bukan dari orang yang bodoh dia mirip dengan orang yang bodoh kalau فالعاقل هو الذي يستغل كل ساعة من عمره الأحمق يضيع وقت همج فيما لا ينفع أما العاقل فإنه يستغل كل ساعة من وقت من عمره فيما ينفع قال لهذا كان بعض السلف يتحسر ويقول إذا مر علي يوم لم أزد فيه علما لم أزدد لم أزدد فيه علما فلا بورك لي في ذلك اليوم إذا قيمة اليوم هي التحصيد هي التحصيد فاليوم الذي حصل فيه خيرا هذا يوم مبارك واليوم الذي لم يحصل فيه ولم يزدد فيه علما هذا اليوم لم يبارك له فيه قال وكان بعضهم شحيحا بوقته معنى بخيلا حريصا على وقته لا ينفقه إلا فيما ينفعه وانظر كيف كان يتعامل مع الذين يضيعون وقاته قال فإذا كلمه أحد بما لا ينفع تعرض له شخص بما لا ينفع قال انظر إلى الشمس أتراها إنها تجري بأمر الله ولا تفتر والشمس تجري لمستغررها الشمس تتحرك لا تتوقف قال أمسكها حتى أكلمك تريد أن أكلمك فيما لا ينفع أمسك هذه الشمس جعلها ثابتة لا تتحرك يظل العصر ساعات طويلة قال لأن الكلام معك فضول وإضاعة وقت فإن لم آثم فلن أؤجر أو فلن أؤجر قال أمسكها حتى أمسكها حتى أمسكها مكان لا يد tych أزفر فين فين لي ينفع وهكذا هو فالشاكل وهكذا فلنضع فلا تخلق تترجم تترجم لذلك وهكذا لي فالشاكل أمسكة ذلك وقت cuz ساعة احضر وقت waktunya, sangat kikir dia menghitung waktunya, apabila ada seorang yang ingin berbicara dengannya terhadap perkara yang tidak bermanfaat, ini sangat pelit sekali ini orang, terhadap waktunya, ada orang ingin berbicara dengannya, dia bilang, coba lihat ke matahari, dia akan bilang, coba kamu pandang matahari, apa kamu bisa memandangnya? itu dia bilang, ya apa kamu bisa memandangnya? itu matahari, dia terus berputar, berjalan dengan perintah Allah, matahari itu berjalan di porosnya, berputar, matahari terus berjalan, tidak pernah berhenti, coba hentikan itu matahari, baru saya akan cerita dengan pikir sekali para salam, dia tidak mau berlalu matahari itu dia berbicara dalam kesiasiaan, dia bilang coba tahan itu matahari, kemudian saya akan bercerita denganmu, karena bercerita kepadamu itu hanya cerita yang sia-sia, iya, wa'idu'at waktin, hanya menelantarkan waktu kalau saya tidak berdosa, saya tidak akan diberi pahala, saya tidak akan diberi pahala ini kikirnya mereka terhadap berlalunya waktunya ya? Dan kita lihat Dan kita lihat 怎樣 datang Paul Dabak Wakti anfes Apakah dia serang Masih Hufzuhi Hufzuhu Hala fiyanbagi Allah nada khirah Usran fi التحصim Ibn zil juhdak Qadra istitaعتik Filtahsir Dalalim Wafi الجلوس عند العلماء Wafi nahlia Alakhb bikwwa bikathra Mimma علmahum Allah Qabla an nafqdahum وقبل أن نندم على التفريط في بقائنا وإياهم على الحياة سويا ثم ذهابهم دون أن نحصل من خلوقهم وعلمهم وفقهم فأحضوره في مجالس العلماء تتبتغي بذلك التحصيل من خلوقهم مرة معنا بالأمس السمت والهدي كان يحضر مجلس الإمام أحمد خمسة آلاف نفس وغالب هؤلاء يحضرونيش لأخذوا من سمته خلوقه أدبه هديه وكذلك تحصيل من علمهم وفقهم أدبه أدبه وفقهم وفقهم لاتبه أدبه أدبه من الزم jakie أدبه DGAN pada mereka sebelum kita kehilangan mereka. Sebelum kita kehilangan mereka. Dan sebelum kita menyesal atas kekurangan kita dalam menghadiri majelis-majelis mereka. Kekurangan kita dalam menghadiri majelis mereka ketika mereka masih hidup. Ketika kita dan mereka masih hidup sama. Kemudian pergi mereka tanpa kita mendapatkan apa-apa dari akhlak mereka, ilmu mereka, fikir mereka. Kalau lewat kemarin hadir di majelis Imam Ahmad 5.000 orang. Yang menulis hanya 500. Yang lainnya adalah mengambil bagaimana akhlaknya Imam Ahmad. Bagaimana sifatnya. Bagaimana samtnya. Caranya dalam memberikan dan menjelaskan ilmu. sebagai學வ baga yang jika orang yang matism jika hispans dan aku Wewak yang yang jika барharaan dan الإخلاص الإخلاص لله عز وجل في أي أمر تقوم به مرة معنا ذكره قبل والآن نأخذه أيضا لأهميته فهو شرط قبول الأعمال الإخلاص لله تعالى قال الأمر الأول الإخلاص أن يكون ذهابنا إلى حلقات العلم وجلوسنا فيها وإيابنا منها خالصا لوجه الله تعالى وأن لا يشوب ذلك أي لا يخالط ذلك شائبة من رياء أو سمعة لا يخالط فضورك هذه المجالس الرياء أو السمعة أن تقصد بذلك الرياء مراءة أو السمعة قال وقليل من يسلم وقليل من يسلم اللهم يستعلم ذلك أحتاج إلى جهاد عظيم أن تجاهد نفسك مر معك قول الإمام سفيان رحمه الله ما عالجت شيئا أشد علي من نيته النية إخلاص هذا أمر عظيم قال وقليل من يسلم ولكن الله لطيف بعباده والذين جاهدوا فينا لنهدي أنه سبولنا الله كريم لطيف رحيم فقد يعتري النية ما يعتريها من شائبة حب السمعة أو حب الشهرة أو حب الرياء لكن العبدا إذا كان مجاهدًا كاريهًا لِهَذَا دَاعِيًا رَبَّهُ مُتَطَرِّعًا مُسْتَكِينًا خَضِعًا فَإِنَّ اللَّهَ عِنَّ حُسْنِ ظَنِّ عَبْدِهِ بِهِ إِنْ خَيَرًا فَخَيِّرٌ وَإِنْ شَرًّا فَشَرٌ وَإِنْ خَيَرًا pertama kita harus ikhlas yang pertama kita harus ikhlas sudah lewat bersama kita pembicaraan tentang ikhlas dan di sini ulang lagi diulang lagi karena penting yaitu perginya kita ke majelis ilmu duduknya kita di majelis ilmu kembalinya kita dari majelis ilmu hendaknya selalu ikhlas mengharap wajah Allah SWT tidak dicampuri hal tersebut oleh cacat-cacat berupa riak ingin didengar dan sedikit sekali yang selamat dari ini sedikit yang selamat dari ini akan tetapi Allah SWT latifun bi'ibadih Allah Maha Lembut terhadap hamba-hambanya iya artinya siapa yang bersungguh-sungguh melawan dirinya dari ingin dilihat ingin didengar maka Allah SWT akan membukakan jalan untuknya seperti firman Allah dan terkadang niat ini kadang niat ini bercampur dengan apa yang bercampur dengannya seperti suka didengar cinta ketenaran ingin dilihat akan tetapi jika seorang hamba bersungguh-sungguh dia tidak senang untuk dilihat untuk didengar dia hanya berdoa kepada ropnya dalam keadaan tunduk dan penuh dengan ketenangan maka Allah SWT tergantung dari sangkaan baik hambanya kalau baik maka akan baik tapi kalau buruk maka akan buruk pulang dan menangin dan menangin Sampai jumpa. 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 Bagaimana lagi kita dibandingkan dengan mereka? Bagaimana lagi kita dibandingkan? Bagaimana lagi kita dibandingkan dengan mereka? Harus bagi kita untuk menundukkan diri kita, merendahkan diri kita kepada Allah dengan berdoa kepadanya. Agar supaya Allah SWT memberikan rizki kepada kita berupa keikhlasan dalam seluruh perkara. Karena ikhlas ini bukan hanya satu perkara, tapi pada seluruh perkara. Dan kita melakukan sebab-sebab yang bisa membuat kita ikhlas. Berkata Imam Al-Khutib Al-Baghdadi Rahmahullah, Kemudian saya mewasiatkan kepadamu, wahai penutut ilmu, Diikhlasin niyah, untuk mengikhlaskan niat. Di tolabih, dalam belajar ilmu. Wa ijahadin naps al-amal. Dan membuat diri kita bersungguh-sungguh untuk beramal. Bimu jibih, dengan apa yang diwajibkan dan diharuskan oleh ilmu yang kita pelajari. Dan lewat bersama kita ucapan, ilmu itu dipanggil dengan amalan. Semagaimana dikatakan oleh Ali bin Abi Talib. Al-Baghdadi Rahmahullah, yang diharuskan oleh Al-Baghdadi Rahmahullah, mem Mallosen Al-Qur,吸ud employment karena siatusabah ini. Tempatannya ser How ddengarодарnya era hal dan mengingii waktu. Masih kemudian ber bonaerakan bahawa menerimu orang ada apa yang mengingipu. Dan membuat kehilangan bahawa menerimu orang lain belajar. Dan juga kita berpaksa turung wigil armin oleh imjutan ㅉat kepadam. اليوم الذي لم يزدد فيه علمهم قالوا لم يبارك لنا فيه لم يبارك لنا فيه ثم ذكر المؤلف ما ينبغي أن يراعى في حضور حلقات العلم ما ينبغي أن يراعى في حضور حلقات العلم حتى تحصل الفائدة بحضورها الأمر الأول والذي قرأناه الإخلاص أن يخلص لله عز وجل في حضوره هذه المجالس لا يشوب ويخالط نيته في حضورها دخان أو لوثة من رياء أو سمعة أو حب شهرة وما إلى ذلك وأنه ينبغي أن يجاهد نفسه هذا الأمر فيه عنة ومشقة وصعوبة لكن ينبغي له أن يجاهد نفسه وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُولَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَنْ مُحْسِنِينَ kita cukupkan sampai di sini kita telah ambil di pertemuan ini bahwa ilmu itu warisan para nabi, para rasul itu adalah sebab hidupnya hati sebab hidupnya hati dan belou juga sebutkan kebutuhan kita lebih besar daripada itu daripada makanan dan minuman terus belou juga menukin bagaimana para pendahulu kita mereka sangat semangat dalam memanfaatkan waktu mereka bahkan mereka menganggap bahwa harinya dengan mendapatkan ilmu itu hari yang berkah kalau harinya tidak mendapatkan ilmu maka itu adalah hari yang tidak berberkah dan juga belou menyebutkan hal-hal yang perlu diperhatikan ketika kita menghadiri majelis ilmu yang pertama ikhlas kita ikhlaskan niat dalam belajar dalam mendapatkan ilmu dan menghindarkan diri dari hal-hal yang mengkotori niat itu berupa ria, sum'ah ingin tenar dan yang lain-lainnya dari perkara-perkara yang akan mencacati mengkerukan dan mengkotori dari niat kita yang baik di faltam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih.